Bab 1274 Bicarakan Syarat Kalau bisa negosiasi, ya sudah. Kalau tidak, lupakan saja. Kita tidak boleh mundur selangkah pun. Kalau mereka tidak setuju, tidak perlu kerjasama dengan mereka. Ujar Katia tenang. Kau harus kendalikan temperamenmu, Irini memarahinya. Kau tahu rencana strategis kita selanjutnya. Yang terbaik adalah kalau kita bisa bernegosiasi kali ini. Tante, aku tahu, tapi Pak Neon selalu memasang wajah masam setiap kali kita bertemu, seolah ada yang berhutang padanya. Mereka mungkin cocok, tapi aku yakin ada opsi yang lebih baik. Kali ini aku tidak akan memanjakan mereka. Kalau kita bisa berunding, bagus. Kalau tidak, kita mundur, ujar Katia tegas. Baiklah, apapun yang kau katakan. Jangan ganggu orang yang tersenyum. Pak Neon seperti hari mau tersenyum. Bahkan tidak tahu malu, kau harus sabar selesaikan negosiasi ini. Mengerti. Baiklah, aku mengerti, Tante. Katia menghela nafas panjang. Aku akan mencoba mengendalikan temperamen. Kau sudah menurut sekarang. Sudahkah kau siap? Kalau iya, kita akan berangkat, ujar Irini. Aku siap. Kita lanjutkan, angguk Katia. Menenangkan pikirannya sejenak sebelum meninggalkan tempat tersebut. Kenzo, tunggu kami di luar. Kali ini mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Jadi, besiaplah menunggu telepon dari kami, ujar Irini kepada Kenzo yang menunggu di luar. Baik, aku mengerti, angguk Kenzo patuh. Kedua wanita itu pergi, dan Kenzo tidak bisa menahan rasa penasarannya. Irini adalah asisten Katia, tapi dia tidak pernah membayangkan ada hubungan keluarga yang lebih dalam di antara mereka Irini ternyata adalah tantenya. Mereka tiba di sebuah gedung dan langsung menuju sebuah perusahaan Bernarna Morning Network di lantai 16. Perusahaan itu telah menjadi publik dan telah menjelajahi bisnis internet sejak awal. Selain itu, kehadiran mereka telah mapan di banyak tempat. Kali ini, Katia ingin membicarakan beberapa masalah kerja sama strategis dengan mereka. Halo, kami mencari Pak Neon. Aku adalah Katia, ujar Katia tersenyum pada resepsionis. Selamat datang, Bu Katia. Pak Neon sudah berpesan kalau Ibu sudah berada di sini, silakan langsung ke kantor CEO untuk bertemu beliau, ujar resepsionis. Silakan ikuti aku. Terima kasih, Angguk Katia mengikuti resepsionis masuk. Di kantor CEO, seorang pria parubaya telah menunggu. Pria itu adalah Neon Bedros, dan selain dia, ada juga seorang wanita elegan di dalam ruangan itu. Bu Katia sudah datang ujar Neon melihat keduanya masuk, lalu segera berdiri, selamat datang Bu Katia. Pak Neon, maaf membuatmu menunggu lama. Kali ini aku membawas kontraknya. Kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Morning Network ujar Katia dengan senyum ramah sambil menyerahkan kontrak yang telah disiapkan. Selain kontrak, ada juga aturan kerjasama yang terinci di dalamnya kila bisa mendiskusikan detailnya nanti. Baiklah, ujar Pak Neon sambil mengambil kontrak tanpa melihatnya dan langsung memberikannya kepada wanita di sebelahnya. Wanita itu tampak sombong saat menerima kontrak tersebut, lalu dengan tenang membalik halaman yang memuat aturan kerjasama. Sikapnya menunjukkan seolah ia merasa enteng. Hal ini sangat mengganggu Katia. Pak Neon, siapa wanita ini? Kemampuan kerja Irini begitu tangguh, dia berea melihat betapa hormatnya Pak Neon pada wanita di depannya, seakan dialah yang memegang kendali. Oh, maaf, aku lupa memperkenalkannya. Ini istri, June, pemegang saham utana Momming Network. Segala urusan kita memerlukan persetujuannya. Jadi, setelah semua interaksi kita sebelumnya, kamu hanya seorang pengantar pesan. Kamu tak bisa mengambil keputusan akhir. Tanya Katia tidak ingin dipermainkan. Untuk kerjasama ini, dia telah berusaha keras, dan telah bertemu dengan Neon berkali-kali. Katia menunda banyak hal demi kerjasarna ini, dan ketika hampir mencapai kesepakatan, Neon malah memberitahunya bahwa dirinya tak bisa membuat keputusan akhir. Bukankah ini mempermainkan orang? Jangan marah, Bu Katia. Biarkan istriku baca lebih dulu, ujar Neon sambil tersenyum. Direktur Katia, biarkan Bu June baca lebih dulu sebelum kita diskusikan lebih lanjut. Jangan tergesa-gesa Irini memberi isyarat kepada Katia, menandakan agar dia tenang. Katia sangat kesal, tapi karena situasinya sudah mencapai titik ini, gelisah pun tidak ada gunanya. Jadi, dia hanya bisa duduk dengan kesal di samping, meneguk kopi pahit. Karena kopi terlalu panas, Katia hampir mengutuk dan melemparkan cangkir di tangannya. Irini merasa tidak berdaya. Keponakannya memiliki potensi, tapi masih terlalu muda dan tidak sabar. Jadi situasi saat ini tepat untuk membentuk karakternya dan membuatnya lebih matang. June juga tidak terburu-buru, perlahan memeriksa persyaratan kerjasama, membaca setiap kata seolah mencari kesalahan. Ada beberapa kali Katia hampir kehilangan kesabaran, tapi setiap kali Juni berhasil menghentikannya. Katia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa sabar menunggu. June menghabiskan satu jam lebih untuk memeriksa perjanjian kerjasama yang lebih dari sepuluh halaman. Setelah selesai, ia dengan santai mendorong kertas ke samping dan meneguk kopi. Sikapnya terang dan tidak terburu-buru, tapi bagi Katia, June sengaja merendahkan dirinya, menjaga kesan superioritas. Katia, aku telah menelah aproposalmu, ujar June akhirnya berbicara dengan nada seolah meremehkan, yang membuat Katia sangat kesal. Bagaimanapun, Katia adalah salah satu dari para pengusaha yang luar biasa di antara mahasiswa, dan perusahaannya telah mencapai skala sepuluh miliar, menjadikannya pemimpin di antara generasi muda. June tidak memanggil dirinya sendiri sebagai Direktur Katia, sebaliknya, memanggilnya dengan nama langsung, yang sangat tidak menyenangkan bagi Katia. Bagaimana pendapat Direktur June tentang proposal kita? Kita sudah menunjukkan banyak ketulusan, ujar Irini tersenyum. Ketulusan, aku ragu. Aku sudah membaca semua detail kerjasarna ini presentasimu mungkin bagus, tapi sebagian besar isi dan istilah profesionalnya terlalu berlebihan tanpa substansi, cemoh June. June mengernyit, kalau kita kerjasama sesuai metode kalian, begitu ada untungnya, yang bakal untung adalah kalian, sementara kita hanya akan dibiarkan dengan kerugian. Kupikir Direktur June salah paham dengan proposal ini. Bagaimana kalau kujelaskan satu persatu untukmu? Tanya Katia kesal. Haha, itu tidak perlu, aku bisa baca, canda June, kita bisa diskusikan detail proposal itu nanti, tapi sekarang, yang menjadi perhatianku bukan itu, tapi profitabilitas perusahaanmu. Bab 1275 Profitabilitas Kami Tidak Bermaslah Profitabilitas Kami Tidak Ada Masalah Selama tiga tahun terakhir, laba kotor perusahaan kami mendekati miliaran, dengan omset tahunan terus meningkat. Jadi, likuiditas dan profitabilitas perusahaan kami tidak diragukan lagi. Dan meski kami mulai lebih lambat, dan meski perusahaanku masih dibangunan kewirausahaan universitas, peringkat kami tidak lebih buruk dari beberapa perusahaan yang sudah mapan. Hehe, belum tentu, senyum June. Model perusahaan kalian hanya kebetulan mengikuti tren internet dan sedang populer. Dan aku akui kalian punya beberapa kemampuan, tapi menurutku, kemampuan itu cuma trik cerdik semata. Zaman ini terlalu cepat, dan model operasional terus berkembang. Kesalahan kecil akan membuat ketinggalan. Itu yang aku khawatirkan. Nah, jangan khawatir, Direktur June. Aku masih muda, mudah beradaptasi. Bahkan kalau aku ketinggalan zaman, masih bertahun-tahun lagi, balas Katia tanpa ragu. Aku tidak seperti kalian, terpaku dalam peraturan lama. Meski perusahaanmu berjalan lancar, jujur saja, itu semua yang ada dalam hidupmu. Katia masih muda dan sukses, jadi dia tidak ragu untuk bicara apa adanya, tanpa memberikan rasa hormat kepada Direktur June, hingga ekspresinya berubah sedikit. Apa yang dimaksud Bukatia adalah, Direktur June, lakukan selangkah demi selangkah, ucap Irini melihat ekspresi June berubah, dan segera meredakan situasi. Sejujurnya, perusahaan Direktur June adalah platform kerjasama yang paling cocok bagi kita. Perusahaan kita juga berkembang pesat. Kalau kita bekerjasama, itu akan saling menguntungkan. Bagaimana menurut Direktur June? Nah, itu bisa jadi berhasil ujar Irini, dan ekspresi June sedikit membaik. Dia masih mempertahankan pendiriannya, mengatakan, tapi, kita perlu ubah model pembagian keuntungan setelah profitabilitas. Kita ambil 90%, dan kalian ambil 10%, ujar June, dengan begitu, aku akan mempertimbangkannya. Tante tawakatia marah. Dia bangkit perlahan dan berkata, kau mungkin tidak cantik, tapi kau terlalu memuji diri sendiri. Kalian pikir aku siapa? Salah satu karyawan perusahaan kalian yang dieksploitasi. Katia mengejek. Karena kalian tidak punya niat tulus untuk bekerjasama, aku tidak akan menyianyiakan waktu dengan kalian. Mainkan permainanmu sendiri. Lancang, wajah June memucat. Meski sudah berusia lanjut, tidak ada wanita pada usia itu yang ingin disebut tua. Oh iya, aku tidak hanya asal bicara soal kalian mengeksploitasi karyawan. Kalian, lihatlah gaji di perusahaan kalian sendiri. Meski perusahaan yang terdaftar, kalian bayar karyawan dengan murah. Tidakkah kalian malu? Perusahaan startupku bayar gaji karyawan lebih tinggi dari perusahaan kalian. Ada berapa banyak orang di perusahaan kalian? Ada berapa banyak dari mereka yang bersama kalian sejak awal? Haha, kerjasama dengan kalian hanya karena senioritas perusahaan kalian. Sejujurnya, kemampuan perusahaan kalian menghasilkan pendapatan kurang, dan gaya manajemen kalian ketinggalan zaman. Perusahaan semacam itu akan tereliminasi suatu hari nanti. Kalian pikir aku mau bekerja sama dengan kalian? Mimpi saja sana. Setelah Katia selesai marah-marah, wajah June pucat. Dia berteriak, usir dia, usir dia sekarang juga. Aku juga tidak mau tinggal di perusahaan kalian. Kau pikir siapa dirimu? Beraninya begitu angkuh, melakukan segala sesuatu dengan santal, kalian pikir diri kalian adalah Ratu Mahadewi Sang Buddha. Ketika Katia membara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia melanjutkan serangannya, meninggalkan June sambil memutar matanya. Setelah selesai merenarahi, Katia merasa puas. Kemudian, dengan marah mengambil tasnya dan pergi tanpa menghiraukan June. Maaf, Direktur June. Dia masih muda dan emosional. Aku minta maaf atas namanya. Maaf, Irini meminta maaf berkali-kali sebelum mengikuti Katia keluar. Wajah June memucat. Dia menghela nafas panjang dan mengatakan, Neon, gadis ini sungguh tidak sabar. Orang muda memang begitu, ujar Neon tersenyum getir. Tapi kau terlalu keras padanya tadi. Terlihat jelas dia bekerja keras untuk ini. Kau memberinya 10%, dan dia malah kehilangan kesabarannya, ujar June. Anak muda zaman sekarang berpikiran berbeda dengan kita. Di masa kita dulu, orang bisa menahan penderitaan, bekerja keras tanpa mengeluh, dan menyambut semua orang dengan senyuman. Tapi sekarang, meski kondisi hidup mereka lebih baik, mereka tidak ingin menanggung penderitaan. Ya, Desah June, dia tidak bisa menoleransi kekecewaan. Aku menaruh harapan tinggi padanya, ingin menguji karakternya, tapi malah menjadi bumerang. Bukan hanya dia, bahkan karyawan di sini, yang kelahiran tahun 2000-an, tidak sabar. Selain itu, dia mahasiswa yang sukses sebagai pengusaha, menonjol di antara teman-temannya, komentar Kenzo. Ya, Desah June, mari kita cari perusahaan serupa di tempat lain. Sayang sekali, aku menaruh harapan tinggi untuk masa depan perusahaan ini. Tidak apa-apa, kita akan bergerak pelan-pelan. Tapi kalau gadis itu meriesal dan kembali meminta maaf, apakah kau setuju untuk bekerja dengannya? Tanya Nean. Humpli, dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia kembali meninta maaf padaku? Kalaupun dia kembali, aku tidak akan seluju. Dia pikir tempatku ini tempat apa. June mendengus. Selain itu, dia bukan tipe orang yang berbicara dengan sikap rendah seperti itu. Haha, baiklah, aku akan mencari perusahaan lain, tawa Neon. Katia melangkah cepat keluar dari perusahaan, dan Irini tidak dapat mengejarnya. Di luar, amarah Katia masih membara. Perusahaan ini seharusnya cocok baginya, tapi sikap mereka membuatnya tak tahan. Memikirkan bagaimana dia baru saja dihina oleh wanita tua itu membuatnya semakin marah. Ada apa? Kenzo melihatnya dengan bingung. Katia baik-baik saja saat masuk, tapi begitu keluar malah seperti ini. Meski tidak sepenuhnya memahami situasi, Kenzo tahu dari ekspresinya bahwa negosiasi tidak berjalan lancar. Tidak mencapai kesepakatan. Wanita tua itu sungguh menjengkelkan, bertindak seolah dialah ratu. Dia pikir dirinya siapa. Sang Buddha, Katia menendang tumbuhan di pinggir jalan saat berbicara. Dan 90 persen. Dia pikir aku bekerja untuknya secara gratis. Aku belum pernah mengalami sesuatu yang begitu menjijikan. Bab 1276 melepas benang panjang. Kenzo mengangguk sambil tersenyum, mereka adalah perusahaan besar, jadi ketika berbicara urusan, kamu harus sabar, kamu harus tahu cara melepas benang panjang untuk menangkap ikan besar. Apa yang harus kulakukan untuk melepas benang panjang? Apakah benang yang ku keluarkan belum cukup panjang? Dan Neon Bedros, aku selalu berhubungan dengannya sebelumnya. Setiap kali pergi, kita selalu memeras harga dengan keras. Tapi, akhirnya, kita hampir mencapai kesepakatan, tapi dia bilang kepadaku bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Katia Zigouli berkata dengan marah. Sekarang wanita tua itu langsung mengatakan persentase 91, artinya apa yang kita bicarakan sebelumnya adalah omong kosong. Aku semakin marah saat memikirkannya. Aku belum pernah merasa begitu rendah. On begitu, jadi apakah kamu masih ingin berbicara dengan mereka? Kenzo berkata sambil berpikir. Berbicara apa? Wanita tua itu bahkan tidak mempertimbangkan itu, Katia berkata, lagi pula, aku baru saja memancingnya. Bahkan jika aku ingin meminta maaf padanya, dia tidak akan mau mengerti. Kamu bahkan belum mencoba untuk kembali. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan mengerti? Kenzo berkata, ah, kamu tidak mengerti. Dia memiliki sikap yang sangat tinggi. Meskipun dia ingin bekerja sama dengan kita, dia ingin menekanku. Dia ingin memiliki keunggulan. Katia berkata, apakah mereka benar-benar berpikir aku tidak mengerti trik negosiasi ini? Perusahaan mereka juga ingin bekerja sama dengan kita, tapi dia tidak bisa menurunkan martabatnya. Mengapa aku harus tunduk? Irin, kenapa kamu begitu impulsif? Irini kara berkata sambil kembali cepat, menatap tajam Katia, kamu lupa apa yang kukatakan ketika datang. Aku tidak lupa. Aku hanya tidak bisa menghadapinya. Katia menghela nafas panjang, bibi kecil, mari kita pulang. Aku pikir tidak perlu kembali dan berbicara dengan mereka. Mereka adalah perusahaan besar. Bersikap sombong adalah hal yang biasa. Itulah bagaimana perusahaan beroperasi. Di depan modal, semua orang harus tunduk Irini berkata, sekarang, beristirahatlah sebentar, dan nanti kita minta maaf pada mereka. Heh, mereka ingin aku minta maaf. Jangan berharap Katia tersenyum dingin, wanita tua itu mungkin sedang menungguku untuk meminta maaf. Bibi hanya ingin menekanku. Bahkan jika kita bekerja sama, tidak akan mudah untuk melakukan kerja sama, karena dia terlalu dominan. Jika aku ditekan, aku tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi mari kita pergi, tidak perlu lagi membicarakannya. Kamu memang tidak bisa mengubah sikapmu Irini menatapnya tajam, kemudian berkata dengan putus asa, jadi beberapa bulan ini sia-sia, dan Chen Chen adalah orang yang paling cocok untuk kerja sama strategis kita. Jika kita gagal berbicara dengan mereka, akan sulit untuk menemukan pengganti yang cocok. Tapi itu tidak bisa terjadi. Aku tidak bisa ditindas olehnya. Irini berkata, baiklah, ayo pergi. Aku tidak ingin membicarakan hal-hal itu sekarang. Melihat wajah wanita tua itu saja sudah membuatku muak. Bagaimana kalau aku mencoba berbicara dengannya? Kenzo tiba-tiba berkata, kamu, kalau kamu punya kemampuan seperti itu, kamu tidak akan melamar menjadi sopir. Katia memandang Kenzo dengan heran, negosiasi bisnis, kamu mengerti. Aku tidak terlalu mengerti, tapi aku punya cara lain untuk meyakinkannya. Kenzo tersenyum sedikit, bagaimana kalau kamu biarkan aku mencoba, mungkin akan ada hasil yang tak terduga. Kamu. Irini juga terkejut melihat Kenzo, dia juga merasa bahwa Kenzo tidak seperti sedang bercanda, tetapi dia juga agak ragu, setelah semua, Kenzo hanya seorang sopir, seorang sopir bisa sehebat apa. Dan lawannya cukup sulit, apakah Kenzo benar-benar bisa mengatasinya? Berikan padaku. Kenzo mengambil kontrak dari tangan Irini. Kamu benar-benar akan pergi. Apa tujuanmu? Aku tidak percaya kamu bisa menyelesaikannya, jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan katia berhenti sejenak. Aku akan memberikanmu kenaikan gaji. Aku kira kamu akan menawarkan diri kamu sendiri. Kenzo berkata sambil tersenyum. Kamu pikir aku bodoh. Katia menatapnya tajam, lalu berkata, aku bisa menerima porsi 40-60, dia 6, aku 4. Baik, aku mengerti, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Kenzo tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Eh, berikan yang terbaik dalam negosiasi. Katia menanggil dari belakang, jika kamu berhasil, akan ada hadiah. Aku tahu. Kenzo menjawab datar, lalu berbalik dan masuk. Katia di luar merasa lega tanpa sadar, sejujurnya, dia cukup tidak suka dengan para pelamar di sekitarnya. Meskipun dia merasa bahwa Kenzo datang menjadi sopirnya juga dengan tujuan lain, tapi dia tidak bisa membenci Kenzo. Dan tanpa disadari, perasaannya yang dingin terhadap pria, juga tidak terlihat pada Kenzo, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Apakah dia bisa? Irini agak heran, bagaimana bisa dia memberikan kontrak secara tiba-tiba. Aku tidak tahu, tunggu di sini saja, mungkin akan ada kejutan yang tak terduga. Katia berkata, Kenzo tiba di kantor teknologi morning, langsung masuk ke kantor eksekutif. Kamu tidak boleh masuk, cepat kembali, jika tidak aku akan memanggil petugas keamanan. Resepsionis mengejar Kenzo sepanjang jalan. Halo, aku dari pihak Katia. Ucap Kenzo. Mohon maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Resepsionis segera meminta maaf, dia tahu betul temperamen bosnya, ini bisa berujung pada cacian. Tidak masalah, kamu bisa pergi. Namun, June hanya menjawab dengan dingin. Baik, CEO June, resepsionis sedikit terkejut, kejutan ini di luar dugaannya. Dia keluar dengan diam-diam, menutup pintu. Kamu dari pihak Nyonya Katia. Apakah dia yang mengirimmu kembali untuk meninta maaf? Apakah kamu adalah asisten dia? June melemparkan pandangan sekilas kepada Kenzo. Tidak juga jawab Kenzo sambil tersenyum, aku adalah sopirnya, dan sekarang aku mewakili dia untuk berbicara tentang kerjasama denganmu. Sopir. June terkejut sejenak, lalu dia marah. Dia mengirim sopir untuk berbicara denganku. Bukan dia yang mengirim, tapi aku ingin mencoba berbicara denganmu. Kata Kenzo sambil tersenyum, aku kira kamu juga ingin bermitra dengan Nyonya Katia, benarkan. June menatap Kenzo, awalnya dia cukup marah, tapi melihat ketenangan Kenzo, dia menjadi lebih tenang. Dia duduk perlahan di kursi bosnya, menatap Kenzo dengan minat, menarik, hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh bosmu, bagaimana kamu yakin bisa menyelesaikannya? Aku tidak tahu, aku hanya ingin mencoba. Jika aku bisa menyelesaikannya, itu akan sangat baik, kata Kenzo sambil tersenyum, saat aku datang kemari, sebenarnya aku tidak yakin bisa menyelesaikannya. Lalu apa tujuan kamu datang ke sini? Dengan apa kamu merasa bisa meyakinkanku? Tanya June dengan senyuman yang tidak sepenuh hati. CEO June, sepertinya kesehatanmu tidak baik. Kenzo melihat wajahnya, tak bisa menahan senyum. Sekarang banyak orang yang tidak sehat secara optimal manusia, pada dasarnya pasti memiliki masalah. June berkata dengan acuh, aku tidak bermaksud masalah kesehatan ringan. Kamu pasti juga sudah memperhatikan kesehatanmu sendiri. Kenzo berkata, bab 1277 kamu sakit. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu tidak tidur nyenyak selama beberapa bulan terakhir, iya. Kata Kenzo sambil tersenyum tipis. Apa yang ingin kamu katakan sebenarnya? Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja dengan cepat, lalu pergi jangan menggantungkan. Ujar June dengan alisnya berkerut. Kamu sedang bersiap-siap untuk menjalani operasi? Bukan. Kenzo langsung saja bicara. Di perutmu, ada tumor yang perlu diangkat seperempat bagian perutnya agar tumor bisa dihilangkan, dan itu baru awal. Dengan metode kedokteran barat, kamu akan menjalani perawatan yang cukup lama, termasuk kemoterapi dan pemulihan paska operasi. Kenzo melanjutkan, dan apakah kamu tahu bagaimana reaksi seseorang yang normal setelah sebagian perutnya diangkat? Kamu tidak bisa makan makanan yang keras, tidak bisa makan yang dingin. Segala sesuatu yang sedikit asam atau pedas akan membuatmu sangat tidak nyaman, dan kamu mungkin akan dibawa ke rumah sakit darurat karena makanan yang salah. Wajah June sudah pucat, sebenarnya tanpa diceritakan oleh Kenzo, dia juga bisa memprediksi seperti apa kehidupannya setelah operasi, tapi ketika Kenzo menyampaikan hal-hal itu, dia merasakan dampaknya sangat besar baginya. Dan yang lebih penting, ini hanya dalam kasus operasimu berhasil, sel kanker tidak menyebar. Jika kamu menjalani pemeriksaan ulang 3 bulan setelah operasi dan sel kanker telah menyebar, itu berarti kondisimu tidak terkontrol. Karena perutmu sudah dioperasi, kamu tidak bisa melakukan operasi lagi, satu-satunya pilihanmu adalah kemoterapi. Tubuhmu sudah dioperasi, kemoterapi hanya akan membuat tubuhmu hancur. Kenzo melanjutkan, tahukah kamu bagaimana pasien yang menjalani kemoterapi? Rambutmu akan rontok sedikit demi sedikit, semuanya akan rontok. Tubuhmu akan gemuk karena hormon, bentuk tubuh yang sekarang kamu pertahankan akan berubah. Kemungkinan besar kamu akan menjadi wanita tua yang gemuk dan jelek, dengan perkiraan usia hidup yang optimis. Kenzo berkata, Tutup mulutmu, jangan bicara lagi, June tidak bisa menahan diri dan menggeliat, dia menatap tajam Kenzo, bagaimana kamu tahu aku memiliki tumor? Bagaimana kamu tahu aku perlu operasi? Apakah kamu menyelidikimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak menyelidikimu, benar-benar tidak Kenzo berkata dengan serius, aku mengerti situasimu karena aku adalah seorang dokter, jadi aku bisa melihat kondisimu hanya dengan sekilas. Kamu sedang bercanda. June tertawa dingin, dokter mana yang bisa langsung melihat kondisi penyakit orang lain hanya dengan sekilas? Paling tidak, Ali tidak pernah melihatnya, dan penyakitku juga hanya dikonfirmasi setelah beberapa kali pemeriksaan dan konsultasi dari beberapa ahli. Kamu bisa melihat penyakitku hanya dengan sekilas. Heh, maafkan kejujuranku tidak menerima klaimmu ini. Apa yang aku katakan adalah kenyataan. Kenzo berkata dengan tidak berdaya, dan aku bahkan bisa melihat bahwa kamu telah mengalami tiga kali keguguran, memiliki seorang anak. Kamu bagaimana bisa tahu begitu jelas? June menatap Kenzo dengan tajam, tinjunya menggenggam erat. Dia tidak percaya bahwa semua ini bisa dilihat oleh Kenzo darinya. Dia pasti melakukan penyelidikan. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui tentang keguguran yang pernah dialaminya? Itu adalah urusan pribadi, dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Setiap orang memiliki kode di dalam tubuhnya, seperti lingkaran tahunan yang terendapkan pada batang pohon, jejak-jejak itu akan ada di tubuhmu, setiap hal yang terjadi padamu akan meninggalkan tanda, itulah yang membuat pengobatan tingkat lanjut tradisional begitu menakutkan, kata Kenzo sambil tersenyum tipis, ini sudah keluar dari cakupan medis, aku pikir menggunakan teologi untuk menjelaskan hal-hal seperti ini adalah yang paling tepat. Apa yang kamu katakan? Semuanya benar. June menatap Kenzo, mencoba membaca ekspresi dari wajahnya. Tentu saja benar, dan aku bisa menyembuhkanmu tanpa operasi, menyelesaikan penyakitmu, dan menjamin bahwa itu tidak akan kembali lagi, membuatmu dapat hidup seperti orang sehat lainnya di masa depan, apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. June menunjukkan ekspresi tidak percaya, kecuali jika kamu membuktikannya padaku. Bukti terbaik adalah jika aku menyembuhkanmu sekarang, lalu kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan kamu akan menemukan bahwa kamu sudah sembuh sepenuhnya, Kenzo berkata, tapi itu membutuhkan sedikit waktu. Ada cara lain, jika kamu benar-benar hebat seperti itu, pasti ada kemampuan yang sulit bagi orang biasa untuk mencapainya. June tersenyum sinis, sekarang, jika kamu bisa membuktikan itu padaku, maka aku akan percaya padamu dan kita bisa membicarakan persyaratan selanjutnya. Itu benar, itu jauh lebih sederhana. Kenzo mengangguk seperti berpikir, lalulah tersenyum tipis, apakah kamu pemah menonton Dr. Strain? Pemah, ada apa? June menatap Kenzo dengan bingung. Jika kamu sudah menontonnya, kamu akan tahu apa yang bisa dilakukan oleh Ancient One, proyeksi astral Kenzo tersenyum, aku juga bisa mencapai efek yang sama, asalkan Anda mau mencobanya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, aku ingin mencobanya. Jika kamu bisa benar-benar melakukannya, aku akan percaya padamu, dan kita bisa melanjutkan untuk membicarakan kondisi lebih lanjut. June melihat Kenzo dengan rasa heran. Alasan dia tidak mengusir Kenzo adalah karena dia merasa bahwa ada kekuatan yang meyakinkannya dalam pria muda ini. Dia merasa apa yang dikatakan Kenzo adalah kebenaran, tetapi jikalah memintanya untuk sepenuhnya percaya pada Kenzo, dia belum bisa melakukannya, setelah semua, melihat adalah percaya, mendengar adalah ilusi. Baiklah, apakah kamu sudah siap? Tanya Kenzo sambil tersenyum. Aku sudah siap. Jawab June mengangguk. Tiba-tiba, energi murni berkumpul di tangan kanan Kenzo, lalu dengan lembut dia menepuk dada June. June hanya merasakan dengung di dadanya, lalu dia merasa kesadaran ia tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Dia terkejut melihat dirinya sendiri, dia melihat tubuhnya telah menjadi bayangan semi-transparan, sementara tubuh dagingnya sebagian berada di sofa, seperti sedang tertidur. Jiwa spiritualnya benar-benar keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya melayang ringan ke atas. Dia mencoba keras untuk meraih sesuatu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa meraih apapun di depannya. Kemudian, Kenzo menarik tangan kanannya, dan kesadarannya tiba-tiba kembali ke dalam tubuhnya. June, yang sekarang, tampak terkejut, dia menghirup nafas dalam-dalam dengan susah payah, insiden tadi sangat mengejutkannya. Jika bukan karena pengalaman langsung, dia tidak akan percaya pada hal semacam itu. Tapi insiden tadi terjadi padanya dengan nyata, membuatnya harus percaya. Sekarang, apakah aku memiliki kemampuan seperti itu? Tanya Kenzo sambil tersenyum tipis, apakah kita bisa melanjutkan? Bagaimana-bagaimana kamu melakukannya? Wajah June terpampang dengan ekspresi terkejut. Dia awalnya tidak percaya, tetapi pengalaman langsungnya sekarang membuatnya harus percaya bahwa semua itu nyata. Aku bilang, aku memiliki beberapa kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Kata Kenzo sambil tersenyum tipis, tadi kamu mungkin tidak percaya, tetapi sekarang aku pikir kamu sudah percaya, bukan? Terima kasih telah menonton!